PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Lagu lama Biasa itu Kenal kita Modusnya kita kenali Seperti kemarin ada serangan terhadap ulama dan seterusnya Kita tahulah modus-modus lama itu Sebagai mantan Panglima TNI yang 11 tahun tidur di jalanan Pahamlah ujarnya Simak pernyataan lengkap Modoko melalui video di bawah ini Muncul sejak Pilpres 2014 Sebelumnya Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, PPP, Muhammad Romahur Muzili mengungkapkan asal-muasal label komunis dan anti-Islam yang saat ini disematkan kepada Presiden Joko Widodo oleh lawan politiknya Romi, sapaannya, mengungkapkan dua label tersebut bermula sejak masa kampanye Pilpres 2014 Saat itu, Romi yang masih menjadi sekjen PPP menjabat Wakil Ketua Bidang Strategi Tim Pemenangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa Saat itu, PPP masuk dalam koalisi merah putih yang mengusung Prabowo Hatta Saya katakan dan saya tegaskan bahwa urusan prokomunis itu adalah betul-betul sebuah fitnah dan hoaks Mengapa? Karena ketika Pak Jokowi diusung jadi wali kota Solo II periode, tidak pernah ada isu demikian Kata Romi dalam pidato pembukaan Musyawarah Nasional, Munas, Alim Ulama PPP di Hotel Patra, Semarang, Jumat, 13 April 2018 Bahkan partai yang sama juga mengusung Pak Jokowi pada Pilgub 2012, tidak muncul isu demikian Mengapa demikian? Pada tahun 2014 posisinya berhadapan tiba-tiba muncul isu komunis Itu artinya ini adalah rekayasa, kata Romi lagi Romi melanjutkan, saat berkunjung ke Palu, dia ditanyai oleh salah seorang ulama disana ihwal kemunculan label komunis dan anti-Islam kepada Jokowi Termasuk dua hari yang lalu kami bertemu dengan Habib Sagaf, ketua ulama Ormasa Khairat, berpusat di Indonesia Timur Habib Sagaf tanya, Dek Ngana, kamu adalah orang yang berada di jantung pemenangan waktu itu Ujar Romi menirukan ucapan Habib Sagaf Ia pun mengungkapkan saat itu di tim pemenangan Prabowo Hatta terdapat banyak faksi, mulai dari ia resmi maupun tidak Kala itu, lanjut Romi, ada yang menyampaikan pikiran-pikiran produktif dan ada pula yang menyampaikan pikiran-pikiran provokatif untuk memenangkan Prabowo Hatta Di antara pemikiran provokatif yang muncul pada saat itu adalah bahwa Pak Jokowi adalah anak seorang Tionghoa yang bernama OEye Hang Leong, dan dia adalah aktivis TKI Itu dibuat, dibukukan, dibakukan ke dalam satu tabloid yang bernama Obo Rakyat, ungkap Romi Namun, Romi menyatakan mereka yang membuat Obo Rakyat bukan bagian dari tim pemenangan dan relawan resmi Romi menyebut mereka sekadar pendukung Prabowo Hatta Romi juga mengaku diminta untuk mengedit tabloid Obo Rakyat edisit pertama Saat membaca kontennya, Romi mengaku langsung menolak sebab berisikan fitnah Saya mengatakan ini fitnah Kalau nanti Prabowo enggak menang kita bakal dapat masalah Kalau menang bisa jadi dengan kekuasaan bisa ditutup hukumnya Tetapi kalau kalah bisa celaka kita Maka saya enggak mau melakukan koreksi, ujar Romi Ia melanjutkan saat itu tabloid tersebut diproduksi sebanyak 1 juta semplar Dan disebarkan ke 28.000 pondok pesantren serta 724.000 masjid di Pulau Jawa Romi bahkan mengetahui lokasi pencetakan tabloid tersebut namun enggan mengungkapkannya Ia pun kembali menegaskan isi tabloid tersebut merupakan fitnah dan propaganda untuk menyerang Jokowi Saya berada di jantung pertarungan itu dan saya baru kali ini cerita Kenapa? Karena hari ini pertarungan politik sangat tidak sehat Dan sudah sangat mengganggu keutuhan kita sebagai bangsa Karena yang seperti ini harus kita luruskan, Papa Romi Masyarakat kita di bawah tidak tahu bahwa itu semua palsu Karena melihat itu dibungkus melalui tabloid yang sangat rapi Cetakannya bagus Saya pun tahu di mana tabloid itu dicetak Di mana dikirimkannya Tetapi itulah yang terjadi pada pemilu 2014 yang lalu Lanjut dia Dua terdakwa dalam kasus ini Yakni Setiardi Budiono dan Darmawan Sepriosa Akhirnya difonis 8 bulan penjara Setiardi merupakan pemimpin redaksi tabloid Obo Rakyat Sedangkan Darmawan adalah redaktur tabloid tersebut Mereka dianggap melakukan pencemaran nama baik dan penghinaan terhadap Jokowi Dodo melalui tabloid Obo Rakyat Tabloid Obo Rakyat memuat pemberitaan yang dianggap fitnah terkait isu seri yang menyerang Jokowi pada pemilu 2014 lalu Tabloid ini disebarkan secara masif di beberapa pesantren di Pulau Jawa Tabloid Obo Rakyat memuat pencemaran jokowi